Pesawat tempur adalah salah satu bagian terpenting dari angkatan udara setiap negara. Lincah dan bertenaga, jet tempur modern tentunya dapat mengisi berbagai peran yang dibutuhkan dengan kemampuan atau fitur yang sangat serba guna. Angkatan udara setiap negara berjuang untuk supremasi atas musuh mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan jet tempur terbaik. Semakin canggih jet tempurnya, semakin bagus pula fungsinya. Untuk kekuatan militer saat ini menurut Global Firepower, Indonesia saat ini menempati posisi ke-13 dari 145 negara, lantas apa saja jet tempur canggih yang dimiliki Indonesia. Berikut ini adalah deretan jet tempur yang dimiliki Republik Indonesia. Indonesia memiliki tiga seri pesawat tempur tersebut, yakni seri 50, seri 100, dan seri 200. Indonesia membeli hingga 20 unit pesawat tempur ini antara tahun 1980 dan 1984. Untuk pertama kalinya TNI AU menggunakan pesawat Hawk seri MK-53 yang merupakan versi ekspor dari seri Hawk-50 untuk Indonesia. Kemudian, tahun 1997, Indonesia mengimpor pesawat Hawk 100 dan 200 dengan kode nomor 9 sehingga disebut sebagai seri 109 dan 209 di Indonesia. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kursinya. Seri 109 memiliki dua kursi, sedangkan seri 209 memiliki satu kursi. Persenjataan tambahan seperti rudal dan berbagai bom juga bisa disematkan pada jet tempur Indonesia ini. Diketahui saat ini, Indonesia masih mengoperasikan pesawat Hawk seri 109 dan 209. Sementara, Hawk seri MK-3 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat tempur Indonesia jenis ini berpangkalan di Skadron Udara 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru. Pesawat tempur Indonesia T-50I Golden Eagle ini dirancang oleh Korean Aerospace Industry bersama dengan Lohat Martin pada akhir tahun 1990-an. Indonesia membeli T-50I pada 2011 untuk menggantikan Hawk MK-53, yang resmi tidak dipergunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat jenis ini memiliki kecepatan maksimum 2.640 km per jam dan ketinggian maksimum 14,6 km. Pesawat tempur T-50I disebut-sebut dapat membawa roket, rudal, dan bom sebagai senjata. Berat total senjata yang dapat diangkut adalah 3,7 ton. Pesawat T-50I TNI AU bermarkas di Skadron 15 Pangkalan TNI AU Iswah Jud di Magetan, Jawa Timur. F-16 Fighting Falcon masuk dalam daftar pesawat tempur Indonesia. Pesawat tempur ini adalah pesawat multiperan untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini bermarkas di Skadron Udara 3 Lanut Iswah Jud, Magetan, Jawa Timur dan Skadron Udara 16 Lanut Rosmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Indonesia telah mengoperasikan pesawat yang memiliki kecepatan maksimum 2.120 km per jam dan ketinggian maksimum 15 km di atas permukaan laut ini sejak tahun 1989. Pada mulanya, Indonesia memiliki 12 unit pesawat tempur. Namun kini, tersisa hanya 8 unit saja. Hal itu karena banyak faktor yang menyebabkan beberapa unit jet tempur tidak beroperasi lagi. EMB-314 milik Indonesia ini diproduksi oleh Brazil. Pesawat tempur ini diproduksi masal pada tahun 2003. Pesawat tempur ini memiliki kecepatan maksimum 590 km per jam dan ketinggian maksimum 10 km. EMB-314 Super Tukeno diketahui dapat membawa berbagai senjata, antara lain bom plaster, berat maksimal senjata yang dibawa pesawat tempur ini adalah 1,5 ton. Perlu diketahui bahwa pesawat ini tidak dapat digunakan untuk serangan udara ke udara, pesawat tempur ini hanya dapat beroperasi sebagai misi serangan darat, anti-gerilya. Sehingga, tidak mengerankan bila pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian. Sukhoi merupakan pesawat buatan Rusia. Indonesia sudah lama menaksir pesawat yang pernah digunakan Angkatan Udara Soviet pada 1985. Namun, saat krisis moneter pada 2003, Indonesia hanya bisa mengimpor 4 Sukhoi, yang terdiri dari 2 unit Su-27SK dan 2 unit Su-30MK. Kemudian Indonesia menambah 6 unit pesawat Sukhoi Su-27SKM dan Su-30MK-2. Kemudian pada 2014, Indonesia kembali membeli 6 unit pesawat Su-30MK-2. Total Sukhoi yang dimiliki Indonesia ada 16 jenis pesawat tempur. Jet tempur ini berpangkalan di skadron udara sebelah Selanud Hasanuddin, Makassar. Mirage 2000 adalah pesawat tempur multi-roll, sayap Delta, dan supersonik bermesin tunggal generasi keempat buatan Perancis, yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Mirage 2000 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan jet tempur Rafale. Dalam high altitude, Mirage 2000 memiliki kecepatan maksimum 2.333 km per jam. Sementara 1.110 km per jam dalam low altitude. Jangkauan dari pesawat tempur ini 1.150 km dengan drop tanks. Pesawat tempur ini dikembangkan pada akhir 1970-an untuk angkatan udara Perancis sebagai pesawat tempur ringan, berdasarkan model Dassault Mirage 3. Hingga akhirnya, pesawat Mirage 2000 berhasil dikembangkan menjadi pesawat multi-roll yang beberapa variannya telah dikembangkan. Dassault Rafale merupakan tipe tercanggih yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Jet tempur tersebut dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, seperti bom, meriam, misil, dan radar sensor elektronik aktif. Diketahui bahwa Rafale dapat membawa senjata dengan berat hingga 9 ton. Dengan kecepatan maksimum 1.384 km per jam. Rafale jadi satu-satunya pesawat tempur di Eropa yang memiliki radar pemindai elektronik RBE-2 saat ini. Memiliki kemampuan mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal sehingga tidak dapat ditiru oleh radar pemindaian tipe mekanis merupakan kelebihan yang ditawarkan dari radar pemindai elektronik RBE ini. Itulah deretan jet tempur yang dimiliki Indonesia. Semoga kedepannya kekuatan Angkatan Udara Negara kita semakin memiliki banyak jet tempur canggih dan kuat untuk melindungi langit Indonesia. Terima kasih telah menonton!